Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Halo Sobat Gupi Jangan lupa follow instagram at Gupi Pemula Dan subscribe channel Gupi Pemula ya Dadah Halo Sobat Gupi Ketemu lagi sama aku di channel Gupi Pemula Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi Sesuatu Nah disini kan ada banyak banget nih Burayak ataupun anakan ikan Gupi Jadi di video kali ini aku mau kasih tau Gimana sih ciri ikan Gupi yang lagi hamil Dan mau beranak Dan gimana cara ngebedain Gupi yang hamil Dan gak hamil Kita pindah spot dulu yuk Yuk kita cari dulu indukan yang hamilnya Lari kan? Lari kan? Lari semua Lari semua Yang atas menang Yang mana ya? Yang mana ya? Yang gendut tapi dia hamil Bukan gendut tapi perutnya kosong Tuh Ini banyak banget Ini anaknya Tuh udah lahiran Udah dipisahin juga sama indukannya Ini ada satu sendirian Tuh ini juga Halo baby Warnanya juga menarik banget Jadi kayaknya aku bakalan ambil contoh dari ikan Gupi Koi yang ini Karena ini udah ketemu contoh Gupi yang lagi hamilnya Jadi mari langsung aja kita bahas Gimana sih ciri-ciri ikan Gupi yang lagi hamil dan gak hamil Nah yang pertama kita harus tahu dulu usia ikan Gupi nya Jadi ikan Gupi itu sudah bisa hamil dari umur 2,5 bulan Asalkan badannya itu udah gede Nah kalau misalnya usia 2,5 bulan tapi ukuran badannya itu kecil Itu bisa dipastikan banget belum siap untuk hamil guys Seperti di contohnya ini Gupi Koi nya udah umur 5 bulanan Tuh kalian bisa lihat gede banget Ih gemas Nah kita lihat lagi dari bentuknya Pulet terus juga gak kerempeng Pokoknya bener-bener kelihatan sehat gitu dan fit juga Kalian bisa lihat dia geraknya lincah banget Sedangkan kalau dibandingkan dengan betina yang satunya lagi Yang ini bisa dilihat kalau misalnya dia belum berisi gitu Tuh kelihatan kan perbandingannya Nah Ikan Gupi itu dari usia 2,5 bulan ke atas Dia sudah hamil Tapi dia belum tentu bisa beranam Karena ikan Gupi itu memerlukan 14 sampai dengan 21 hari untuk melahirkan Nah pasti Sobat Gupi di rumah ada nih yang bertanya Ikan Gupi betina itu bisa gak sih hamil ataupun melahirkan tanpa jantan Jawabannya bisa-bisa aja Asalkan betinanya itu sudah dibuahi sama si jantannya Yang lebih ajaibnya biasanya Gupi indukan betina itu bisa menahan anakannya Di dalam perutnya selama 60 hari yang lebih Nah yang pertama dari usia Terus yang kedua dari bentuk badan Yang seperti aku jelasin tadi Dia harus ngontok dan bulat Nah yang ketiga biasanya indukan ikan Gupi di bagian perutnya Itu ada bintik hitam ataupun bintik merah Jadi untuk Gupi yang albino Biasanya bintiknya itu bakalan berwarna merah Sedangkan Gupi yang non-albino Bintiknya itu bakalan berwarna hitam Yang biasanya orang-orang menyebutnya itu sebagai Grit spawn Untuk ciri yang keempat dia memisahkan diri dari sahabat-sahabatnya Atau dia memisahkan diri dari koloninya Sedangkan untuk ciri yang terakhir Ataupun ciri yang kelima Ikan Gupi-nya akan lebih pasif dalam bergerak Nah disini karena sudah ada ikannya Jadi aku bakalan contohin aja untuk cara penanganannya Disini aku sudah siapin Dua wadah ini toples dan ini mangkoknya Jadi yang pertama kita harus ambil air Tapi kalau bisa jangan ambil air dari wadah aslinya Kita harus ambil air dari sebelahnya aja Biar kenapa? Karena suhu airnya itu berbeda Sedikit berbeda Agar ikan Gupi-nya itu nanti Ya bisa cepat beranak gitu Karena dia kurang nyaman sama suhu airnya Jadi ini tinggal ambil aja Airnya secukupnya Gak perlu banyak-banyak Terus yaudah Diemin aja Nah mangkoknya Kita ambil deh Nah kalau sudah Tapi harus pelan-pelan ya Karena dia lagi hamil Jadi harus pelan-pelan Tuh Kita tuang aja ke dalam toplesnya tadi Pelan-pelan Setelah itu Angkat Dan pindahkan ke wadah aslinya Tuh Agar dia menyesuaikan suhunya dengan wadah aslinya tadi Yaudah Kalau gini Kita tinggal tunggu aja beberapa hari Kemudian Ikan Gupi-nya bakal beranak Sumpah kan Nah tadi kan kita ada bahas tentang Great Spot tuh Jadi Pasti Sobat Gupi di rumah penasaran Great Spot tuh apa sih? Langsung aja yuk cek Karena aku juga penasaran Ada gak sih Great Spot dari Indukan ikan Gupi ini? Kelihatan gak ya? Tuh Kelihatan banget gak sih? Atau Atau gimana? Atau belum kelihatan? Tuh tapi di belakang udah kelihatan loh Tuh di bagian belakang bener-bener kelihatan banget Aku gak tau di kamera kelihatan atau enggak Tapi in real life ini bener-bener kelihatan banget Nah di video kali ini Jadi pastiin dulu udah subscribe channel ini Dan nyalain notifikasinya So kayaknya videonya udah kelar Sampai disini aja dulu Semoga video kali ini bermanfaat Untuk Sobat Gupi di rumah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Blu-blu-blu-blu-blu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!